Intro Halo sobat semua kembali lagi bersama gue Eky di Paijo Gaming Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit Dan virus-virusnya serta yang lagi sakit Gue udah semoga kalian cepat sembuh, amin Oke, balik lagi bersama gue Paijo Gaming Dan balik lagi ke dalam seri setanya jauh Seputar game GTA San Andreas lagi Ya udah agak lama ya, gak kita lanjutin ya Dan pertanyaan kali ini datang dari sobat Paijo Yang menanyakan, kenapa Carl Johnson itu tidak dapat mengambil wilayah geng di kota San Vero Nah pertanyaan ini juga mencakup semua wilayah geng di kota San Vero Bukan cuma San Vero, Riva, atau Triad, ataupun Danang Boys Jadi tiga-tiganya gitu ya Mungkin ada yang udah tau jawabannya Dan mungkin juga ada yang belum tau jawabannya Karena memang dalam video ini juga akan ada teori-teori dari Bang Eky Dari Paijo Gaming tentunya Jadi kalian bisa nonton video ini sampai habis gitu ya Kalau misalnya masih kurang puas Kalian bisa tambahin jawaban kalian di kolom komentar aja Dan kalau kalian punya pertanyaan lain ya Seputar GTA San Andreas atau Bully Bisa langsung komen aja di bawah Siapa tau kalau menarik Nah nanti akan gue buatkan videonya gitu ya Dan seperti biasa Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya terlebih dahulu Serta follow Instagram gue juga di at Paijo Gaming Dan kalau kalian mau support gue lebih jauh Kalian bisa ikut membership Paijo Gaming Itu ada disitu Tinggal klik gabung aja Tapi kalau misalnya kalian gak mau ikut Cukup like dan subscribe aja juga udah cukup ya Terima kasih banyak Selamat menyaksikan dan semoga terhibur Baik Sebelum gue menjawab pertanyaannya Terlebih dahulu Gue akan sedikit menjelaskan Tentang wilayah gangster Atau wilayah-wilayah yang terdapat di kota San Vero Yang ada gangsternya gitu ya Nah Selama pelayur berada di kota San Vero Dan sedang menjalankan misi Di kota San Vero tentunya Maka akan terdapat 3 organisasi gangster jalanan yang berbeda Nah Di kota San Vero itu terdapat 3 gangster Yang pertama adalah Gang San Vero Riva Yang merupakan organisasi gangster jalanan berasal dari Meksiko Hispanik Yang mana San Vero Riva ini tuh Diketuai oleh seseorang yang bernama Tibon Mendes Nah San Vero Riva itu menguasai daerah Garcia Daerah Doherty Daerah Kings Dan juga daerah Battery Point Nah dalam gambar ini Wilayahnya geng San Vero Riva Itu ditunjukkan pada warna biru Lalu kegiatan utama dari San Vero Riva Itu adalah berkaitan dengan narkotika Karena San Vero Riva itu juga dibawahi oleh Organisasi loko sindikat Yang merupakan organisasi narkotika di kota San Vero Kemudian Organisasi gangster jalanan kedua Bernama San Vero Triad Yang merupakan organisasi gangster jalanan yang berasal dari Asia Secara khusus dari daerah China Nah selama pelayur berada di kota San Vero Pelayur cukup sering berafiliasi dengan geng San Vero Triad Karena ketua dari San Vero Triad Divisi Mountain Cloud Itu dipimpin oleh sahabatnya CJ Yaitu Zee Woozi Atau Woozi Mu Organisasi Triad ini Itu menguasai beberapa wilayah di kota San Vero Seperti di daerah Chinatown Kemudian Yang menjadi basis mereka ya Di kota San Vero itu daerah Chinatown Kemudian wilayah Kelton Heights Dan juga sedikit wilayahnya Kings Yang berbagi langsung Dengan wilayahnya San Vero Riva Pada gambar ini Wilayahnya Triad Itu ditunjukkan pada warna merah menyala Serta Triad juga memiliki wilayah di kota Las Venturas Namun tetap Yang menjadi basis utama jalanan mereka Itu di kota San Vero ya Karena di Las Venturas itu gak ada gangster jalanan Mereka mafia mainnya Nah kemudian Kegiatan San Vero Triad Itu hampir sama seperti Organisasi gangster jalanan pada umumnya Seperti peperangan geng Pembunuhan Penyeludupan Penyuapan Perjudian Dan balap liar Serta terdapat fakta yang cukup keren Dari San Vero Triad Itu adalah Organisasi ini merupakan Salah satu organisasi gangster jalanan Yang sangat anti dengan narkotika Jadi memang ribut 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 Tapi anti narkoba ya Ya sebenarnya ada baiknya juga sedikit Serta juga merupakan musuh Bagi organisasi lain Yang menjalankan bisnis narkotika Seperti San Vero Riva Maupun Balas Ya Musuhan juga itu ya Tapi tetap enemy nya ya Danang Boys ya Bukan Danang Boys dan Riva sebetulnya Nah kemudian Organisasi gangster yang ketiga Di kota San Vero itu Bernama The Danang Boys Yang merupakan Organisasi gangster jalanan Yang berasal dari Asia juga Namun lebih spesifik Mereka ini berasal dari Kota Bukan dari negara Vietnam Dan selama pelayar Berada di kota San Vero Carl Johnson itu juga akan Beberapa kali berhadapan Dengan geng Danang Boys ini Karena geng Danang Boys itu Juga merupakan musuh utama Dari geng San Vero Triad Dan CJ juga pernah membantu Triad Untuk membunuh ketua utama Dari geng Danang Boys Yaitu The Snakehead Di dalam misi The Danang Thang Nah selama di kota San Vero juga Para anggota Danang Boys ini Itu menguasai Beberapa wilayah Di antaranya adalah Wilayah Yeser Basin Kemudian sedikit Atau sebagian wilayah Di daerah Esplanet North Kota San Vero Wilayah mereka memang Ditandai dengan Warna jingga pada peta ini Dan memang Wilayah mereka itu Berdekatan dengan Area pelabuhan Kenapa areanya Berdekatan dengan pelabuhan Karena kegiatan Para geng Danang Boys ini Selain Seperti Apa Kegiatan geng serjalanan Mereka juga melakukan Penyeludupan dan Perdagangan manusia Dari Vietnam Menuju Amerika Dan memang Di dalam dunia nyata juga Terdapat beberapa Kejadian Perdagangan manusia Dari Vietnam Ke US Yang dilakukan oleh Para geng serjalanan Melalui kapal laut Dan diadaptasi juga Di dalam game GTA San Andreas Ini dalam misi The Danang Tang Jadi selama player Di kota San Vero Terdapat tiga Organisasi geng serjalanan Yang berbasis Di kota San Vero ini Pertama ada San Vero Riva Kemudian ada San Vero Triad Dan ada The Danang Boys Dan wilayah mereka Itu juga cukup luas Dan merupakan Wilayah yang potensial semua Lalu Mengapa Carl Johnson Itu tidak bisa Mengambil alih Wilayah-wilayah tersebut Atau mengambil alih Organisasi gangster tersebut Wilayah dari Organisasi gangster tersebut Di kota San Vero Kita akan jawab Di sesi berikutnya Sebetulnya Tidak ada jawaban Yang pasti Tentang mengapa Grove Street Family Atau Carl Johnson Itu tidak mengambil Alih wilayah Di kota lain Namun Disini gue akan Menjabarkan beberapa Teori tentang Mengapa CJ itu tidak bisa Menguasai wilayah Di kota San Vero Ataupun di kota Los Ventures nantinya Teori pertama Adalah kemungkinan CJ dan Grove Street Family Itu memang Tidak berkeinginan Untuk menguasai Wilayah di luar Wilayah mereka Di kota Los Santos Salah satu tandanya Adalah ketika Dalam misi Homecoming Kita lihat Kasihnya sebentar Terima kasih telah menangis Hey man We off to our new spot We got a mansion Sweet We been putting in work And shit is going well We got a stake in the casino We got some insane shit in Fiero We getting into the rap game Hey man Let me get you some new clothes Come on New clothes? Nigga What the fuck Is this bullshit? What you mean man? What's mine is yours And you know that You never did get it Did you Carl? I need to go check on Things in the hood Man that's the problem You always a perpetrator Running from what's real Hey man Shit's fucked up there You don't want to be in the hood? No That's exactly where I want to be What you done for our hood? Man what the hood done for me? Always dragging me down Ever since I got out the hood All right man You hard I'm gonna show you what's going on Dalam cutscene tadi Kalau kita pahami Dialog antara CJ dengan Sweet Disini CJ itu pengen mengajak Sweet Untuk meninggalkan kota Los Santos Karena pada saat itu Hidupnya CJ Itu sudah jauh lebih baik Karena CJ punya rumah besar Terus punya saham di casino for Dragon Terus punya aset keren juga Di kota San Vero Yaitu Wang Skarsnya Punya aset-aset Banyak lah CJ asetnya waktu itu Namun CJ itu bilang intinya Kepada Sweet Dia bilang intinya pada Sweet itu Gue udah sukses Dan gue pengen ngajak Lu untuk sama-sama-sama gue Untuk hidup Lebih baik lagi Bahkan CJ itu Sempet ngajak Sweet Untuk beli baju baru Namun Sweet itu menolak Dengan keras Mentah-mentah Ditolak mentah-mentah Ajakannya CJ Dan lebih memilih Untuk kembali ke kampung halamannya Di Ganton Dan ingin melihat keadaan Di Ganton sekarang Nah disini Mungkin aja Gue berteran disini ya Jadi menurut gue gini Kenapa CJ tidak bisa Menguasai wilayah Di daerah lain Itu adalah karena Memang pada dasarnya Sweet hanya ingin Mengembalikan kejayaan Grove Street Family Di kota Los Santos aja Yang menjadi kampung halamannya Dan ingin ngambil Wilayah yang dulu Punya Grove Street doang Atau yang punya Panggos dan balas Itu bisa diambil Tapi punya Yang lain gak bisa gitu ya Karena sekali lagi Ketua utama dan pangkat Yang paling tinggi Dari Grove Street Family itu Adalah Sweet ya Bukan CJ Jadi mungkin Hal ini itu juga bisa Menjadi jawaban Kenapa CJ tidak bisa Menguasai wilayah lain Karena tidak ada izin Dari Sweet sebagai Ketua utama Itu yang pertama Lalu apakah ada teori lain Bang Tentu ada Jadi gini Menurut gue Kenapa Grove Street Itu tidak menguasai Wilayah lain Atau CJ tidak menguasai Wilayah lain Adalah karena Jika mereka mencoba Menguasai daerah lain Menurut gue Justru akan menyusahkan Bagi ketua utama Mereka Untuk mengatur Anak buah-anak buahnya Kenapa gitu Jadi menurut gue gini Jika Grove Street Family itu Mencoba menguasai San Vero Atau Las Venturas Maka nantinya Menurut gue ya Itu akan berpotensi Menjadi perang saudara Alias akan terjadi Peperangan Di dalam tubuh Grove Street Atau sempelnya itu Akan terjadi Perpecahan internal Karena jarak wilayah Yang berjauhan Itu berjauhan Dengan wilayah inti Di antara mereka Seperti kayak Misalnya kan Wilayah intinya di Ganton Terus masih Mereka buka Di Las Venturas Atau di San Vero Itu akan menimbulkan Potensi Untuk terjadinya Perpecahan Kenapa gitu? Jadi ada salah satu contoh Salah satu contohnya adalah Wilayah Seville Boulevard Dan juga Temple Drive Yang mana pada saat Sebelum misi Rehunting The Family Mereka ini kan terpecah nih Jadi ada Grove Street Family Seville Boulevard Dan juga ada Grove Street Family Temple Drive Yang mana Perpecahan itu terjadi Salah satunya adalah Karena suite tidak bisa Memimpin dengan benar Maksudnya gini Dengan adanya wilayah Di kota Losantos aja Si Grove Street Family itu Sempat terjadi Perpecahan internal Bagaimana kalau Grove Street Family Itu mencoba melebarkan Ke wilayah lain Justru menurut gue Akan lebih Membuat potensi Perpecahannya itu Semakin besar Dan yang ada Nanti malah terjadi Peperangan internal Di antara Grove Street Family Maksudnya gitu ya Jadi kalau misalnya Ibaratnya gini Pas di Losantos aja Suite-nya gak benar sekali Itu Seville Boulevard Dan Temple Drive itu Itu mulai mau Pengen cabut Mau mulai pecah Gimana kalau misalnya Mereka ngebikin Wilayah di Las Venturas Atau di San Vero Terus gak bisa Mimpinnya suite Atau mereka Ada salah satu aja Yang pengen berontak Itu kan bisa jadi Nanti akan berpotensi Untuk Mereka perang saudara Tuh di dalam Jadi mereka Sama-sama internal Grove Street Tapi Geng-gengan di dalam Internal itu Jadi kayak Yaudah Lu saling sikut aja Di dalam geng gitu Yang ujung-ujungnya malah Yaudah pecah aja nantinya Jadi untuk apa Jadi memang sebaiknya Cukup di kota Losantos aja Gak usah jauh-jauh Jadi Tapi kalau misalnya Di Losantos aja Udah cukup Dan bisa dipimpin Secara benar Lebih baik Di Losantos aja Maksud gue gitu ya Jadi Gak usah gaya-gayaan Untuk ngerebut wilayah lain Daripada nantinya Akan jadi bemerang Maksudnya gitu ya Jadi mungkin itu adalah Teori kedua gue Kenapa CJ tidak mau Menguasai wilayah lain Ya mungkin CJ Beranggapan bahwa Kalau misalnya Dikuasai daerah lain Itu akan berpotensi Untuk Terjadi perpecahan Tapi apakah bisa Sebetulnya Untuk menguasai wilayah lain Ya bisa pake mod Kalau misalnya Sesuai storyline Sih gak bisa ya Tapi kalau misalnya Pake mod Atau modifikasi gamenya Ya bisa-bisa aja Orang ada kok Cheat recruitment Atau cheat gangs terjalanan Nanti si Grove Streetnya Ada di daerah Apa namanya Di daerah Doherty Atau di daerah Las Venturas Deathstrip itu ada Cuma ya Kalau misalnya Menurut storyline Kalau menurut Merunut ke storyline Itu jawabannya sih Gak bisa gitu Dan gue juga udah punya Teori tadi 2 Dan gue rasa video cukup Sampai disini aja Kurang lebihnya gue mohon maaf Kalau kalian punya teori sendiri Tentang pertanyaan ini Kalian bisa langsung Jawab aja di kolom komentar Di bawah ya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bersama gue Payjot Gaming See you sobat semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton